Jendelanya dari aluminium Kayaknya kalo di jaman sekarang tuh Memang udah jadi standar Karena bahannya awet Dan tahan lama Awet emang tahan lama Joss Iya kalo awet emang tahan lama Kita langsung masuk dari pintu Buka langsung ke Ruang tamu Ruang tamu atau ruang tengah Ini ruang tamu atau ruang tengah Ruang tamu yang ada di tengah Hahaha Atau gak kalo temen-temen koleksi sneakers Bisa jadi rancu patu Kalo koleksi Jepang Bisa juga disini Masukin aja di Gak boleh tuh koleksi pacar Hai Welcome to Homesess ID Welcome to Welcome to Welcome to Homesess ID Tadi gak udah Hahaha Gue Dre Gue Mario Yang pasti Hari ini Rumah Atau show unit yang akan kita review Keren banget Dan harganya Fantastis Fantastis Murah Sip Fantastisnya murah Oke Sekarang kita udah Nyampe di Citaville Paru Panjang Dan ini adalah Development by Greenwood Keren banget Kita sekarang udah di tipe Calgary 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 Udah siap Udah ada di show unitnya Ini spesifikasinya seperti ini Oke Kita akan bahas Dari pintu masuk dulu Seperti biasa Luasnya berapa nih? Luas depannya kira-kira 5 meter 5 meter Untuk kartonnya sih cuma 4 meter ya Yang lebih Ini cukup untuk satu mobil Cukup banget Sampingnya cukup Kalau motor Motor Juga cukup banget Terus Kita lihat nih Dre Dari pintu Dari masa depannya dulu deh Masa depannya nih Menarik banget nih Dia pakai warna-warna yang modern Karena memang konsepnya juga modern Kita lihat Yang paling penting juga untuk carport Mengenai tali air Supaya airnya itu mengalir juga Ter-organize Mengalir ke bawah ya Jadi di carportnya nih Dre Bahannya ini pakai bahan semen Pakai bahan semen Terus dia kasih aksen ke kotam-kotam gitu Dikasih nak Atau biasanya disebut juga Tali air Tapi ya fungsinya seperti biasa Itu untuk ngalirin air Supaya kalau tekan-takan Mobil Cerang-cerang tanaman Airnya itu langsung Ngalir lewat si Ini standar banget Tapi penting banget Penting Kita akan masuk ke bangunan Luasnya 48 Luas tanahnya 60 Tapi kita udah masuk ke dalam Dari tadi Dan ini keren banget Desainnya cocok banget Buat anak muda Millenial Punya keluarga Yang selling pointnya lagi nih Dre Harganya murah banget Murah banget Nanti kita akan kasih tau ya Kita kasih tau ya Di sini Dia pakai Jendelanya dari aluminium Kayaknya kalau di jaman sekarang tuh Memang udah jadi standar Karena bahannya awet Dan tahan lama Awet dan tahan lama Iya kalau awet emang tahan lama Iya kalau awet emang tahan lama Paling bener di depannya dikasih kaca Supaya pencahayaan yang enak Ini harusnya nih Kayaknya sih dibalik ini adalah ruang tengah Atau ruang keluarga Ruang keluarga Ayo kita cek dulu Kita beli kaca Kita langsung masuk tapi dari pintu buka langsung ke Ruang tengah Ruang tamu atau ruang tengah Ini ruang tamu atau ruang tengah Ruang tamu yang ada di tengah Karena memang desain dari rumah-rumah modern ya Sekarang biasanya Kenapa langsung ketemu ini Karena biasanya yang ke rumah itu Orang-orang itu sudah dikenal Jadi gak perlu terlalu formal Ada ruang tamunya Ya biasanya Langsung akan diajak masuk Tuh Oke kita lihat Ini bawahnya sekitar Kesininya 5 meter 5 meter x 8 Sampai sininya nih sebenarnya ini 4 meteran nih 5 meter, 1 meter ke Sampai toilet ke sini Berarti ini Buang tengah yang cukup memadai Ya Bisa dilihat dari pemilihan furniture nya Supaya ruangan ini juga lebih maksimal kuasnya ya Di sini Di sini Keramiknya pakai 40x40 ukurannya Motifnya Warna nya abu abu Atau abu Atau abu gelas sedikit Ya ini simple bahas menurutnya keramiknya Tapi Kalau masuk sama konsep Memang pemilihan warna Kalian seperti ini Paling gampang Dipadu badan Ketama Interior Yang Turunan Ke atas ruangnya Nah Di ruang keluarganya ini Bisa masuk Sofa 2 seater Sama Biasa Kabinet TV Nah ini juga tips buat temen-temen yang Rumahnya gak terlalu besar ya Kalau milik kabinet TV itu jangan yang lebarnya terlalu lebar gitu Jadi supaya ruangannya gak kelihatan sempit Bisa juga diakalin dengan nempel si TV nya ini ditembok Cuma dipastiin aja Supaya kelihatan rapi Jadi kabinet-kabinetnya bisa ditanam ditembok Atau ditutupin pakai Tambahan ini banyak banget di top of furniture dan gampang banget Dan ini Bikin juga bisa Bikin juga bisa Ini sangat-sangat efektif ya Supaya gak berandangan dan Desainnya jadi kelihatan lebih manis Kalau bisa sih Kalau bisa Sebenernya ini Sah-sah aja sih Tapi kalau bisa lebih manis Tapi kalau bisa lebih manis Warna si kabinet TV nya Sama-samain gitu Warna lainnya disain lain sama Nanti kelihatannya lebih manis Oke Dan Kalau kita lihat di bawah ya Ini ada Carpet Biasanya bikin Buang ini lebih hangat Iya Lebih nyaman Kelihatan banget ini Dipakai untuk Buang-buang Buang Karena mungkin Spacenya Terbatas Penggunanya sofanya Cuma di sofa 2 Tapi sekali lagi Bisa disesuaikan juga Yang penting Pilih bentuk sofa yang ramping Jadi gak terlalu bukel gitu Gak terlalu bulky Dan masih kelihatan Ruangannya masih luas Ini pemilihan dari si interior Desainnya juga udah tepat banget Makanya ya Karakternya sling Jadi kelihatan masih luas Dari ruang tamu nih Kita geser sedikit Ini ada meja makan Meja makannya ya simpel banget Dipilih bulat Teman-teman bisa pilih kotak Tapi bulat disini Dipilih sama interior desainnya Supaya gak terlalu kaku bentuknya Makanya dikasih elemen bulat Mungkin juga nyocokin sama lampunya Bisa juga Bisa juga Bisa juga Bisa juga Bulat Bulat Nah tapi nih Tapi nih Mungkinin karena show unit juga ya Seharusnya lampu gantung ini gak Sependek ini Seharusnya teman-teman kalau pilih Pilih atau pasang lampu gantung Kembali gak di sini Jadi sebenarnya Ini daerah nih Ini daerah nih Kalau teman-teman kita Dapet show unitnya nih Dre Pastikan ruangannya kosong nih Nah ini ada banyak ide-ide buat Isi ruangan atau tembok yang kosong kayak gini Tergantung kebutuhan Tapi teman-teman Misalnya Teman-teman mau nyimpen rak-rak piring segala macam gitu Nah kita pilih yang ada kabinet ketutupnya Supaya gak terlalu keliatan Kalau di sini kan di expose semua Mungkin ini karena show unit Supaya kelihatan cantik Mereka buka Tapi kalau teman-teman mau lebih rapi Sebaiknya cari kabinet yang tertutup Kalau teman-teman butuh tips atau inspirasi desain Jangan lupa follow Instagram kita Homeses.id Kita share banyak banget ya Follow Memang kita milih Atau kita share Desain ruangan-ruangan yang kecil Sebelum kita keluar Sebelum kita keluar Ini ada toiletnya nih Ini ada toilet Nah ini cerminnya nih Baru diomongin Baru diomongin Ada nih disini Hmm Ini tips Kalau teman-teman punya rumah Ruangan yang kecil Banyak-banyak yang cermin Buat apa tuh? Buat ngaca Buat ngaca Buat ngaca Jangan ngomongin orang terus Sengaja ya lu Lanjut ke sini Pastinya ini adalah toilet Kita masuk ke toilet Kita lihat toiletnya Toiletnya cukup Ini bukan toilet Barsa Cuma 1x2 meter Dia pakai Wasafelnya Merknya Washer Merk yang lumayan juga Lumayan bagus Sudah dikasih Kabinet juga disini Untuk nyimpan peralatan-peralatan Ya Nah ini juga Kalau nih toilet kecil Teman-teman bisa Kasih hiasan Kayak gini Jadi Supaya manis Atau diatasnya Bisa dikasih lukisan Atau Artwork Nah Disini Kamar mandinya kecil Nggak ada exhaustnya Tapi dia kasih Jendela Hidup Supaya sirkulasinya Bisa Jalan Ini ada Ada jalan ke belakang juga nih Ada taman di belakang Sekalian Gapur Koto Balik lagi Tipsnya Seharusnya Karena ini Akan nanti Pakai kompor Kompor 2 tumpuk Seharusnya Dia dikasih cegokan nih Supaya Si kompornya Nggak terlalu tinggi Ini juga bisa jadi tips buat Tapi ini juga bisa dirubah sih Nanti kalau teman-teman disini Minta dirubah aja Atau developernya Sama nih Tips lagi Biasanya di Di dapur Butuh nih Buat nyolok-nyolok Rice cooker Yang Basic-basic aja sih Biasanya rice cooker ya Nah ini Butuh colokan Paling nggak butuh 2 lah Jadi nanti Teman-teman bisa minta Atau developernya Bisa colokan Sama kalau teman-teman Pingin Ngerubah sedikit Ini bisa diubin lagi disini Dipasangin keramik Terus dipasangin Kanaopi Jadi teman-teman bisa tetap pakai Ruangan sini Tapi nggak Kehujanan Kalau ini tetap mau dijariin taman Nanti kita akan share juga kok Di Instagram kita Ya tips Taman kecil Bener Nah luas taman belakang disini Kira-kira 3 meter x 5 meter 3 x 5 Jadi sebenarnya banyak banget Yang bisa dikreasiin dari Ruangan ini 3 x 5 itu lumayan besar Bisa juga dibikin Kamar kecil Eh Kamar untuk ART Terus Dibikin Taman Mini Taman yang kecil di belakang Taman Mini mah gede Nah sekarang kita akan naik ke atas nih Sebelum kita naik ke atas Kita lihat dulu nih di bawah tangga Ini juga menarik nih untuk dibahas Di sini kita lihat dia ngasih Nembalan-nembalan untuk kiasat Tapi Menurut gue nih Teman-teman pasti butuh kabinet Buat ngempen barang yang renyak Jadi seharusnya Ini ditutup aja Untuk jadi kabinet-kabinet Atau gak kalau teman-teman Koleksi sneakers Bisa jadi ratu sepatu Hmm Kalau koleksi cupang Bisa juga di sini Masuknya Iya Yang gak boleh itu koleksi pacar Hahaha iya 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 Masuknya besar Bisa juga pakai permainan warna Untuk Si besinya ini Sekali lagi ini penggunaan besinya Warna dog Api Bisa juga Glopsy Tergantung Teman-teman sukanya gimana Karena kalau glopsy Biasanya lebih gampang Karena ini adalah lantai dua Cuma ada tiga kamar di sini Satu master bedroom Satu kamar anak Dan satu kamar mandi Jadi ini bangunannya Dua kamar tidur ya Dua kamar tidur ya Ini dilihat di kamar Ukurannya Tiga kali empat Tapi di sini udah cukup Satu Tempat tidur Queen Ukuran 160 Jadi udah cukup banget Nah ini yang gue suka nih Karena ruangannya sempit Mereka kasih cermin di belakangnya Nah ini juga bisa Jadi ide nih buat teman-teman Supaya ruangannya kelihatan luas Kasih cermin Di belakang sini Nih ada satu ide juga nih Ambalan yang seperti ini Sebenernya ini buat Aksesoris juga ya Buat teman-teman mungkin yang suka Buat teman-teman Masih pake waker Masih pake waker Di sini Ini bisa juga Masih pake waker nih Waker Jam Emang apa sih namanya Nah ini Nah ini tips yang bagus juga Teman-teman Kalau rumahnya gak terlalu besar Pilih bangkunya Jangan yang terlalu besar Cukup Cukup Untuk aja untuk duduk Untuknya kecil kayak gini Jadi kalau misalnya gak dipake Bisa dimasukin Nah di sini Lantainya Lantainya dia pake vinil nih Dia pake vinil Nah ini salah satu pilihan yang bagus juga Sekarang Harga vinil juga udah murah-murah Banyak di toko bangunan Modelnya banyak Harganya juga variatifnya Macem-macem Dan kualitasnya bagus Kualitasnya bagus Aksen kayu Yang pengen dikasih lihat Sama si desain interiornya Pun udah keliatan Dan ini udah oke Terus Sama ini Salah satu nih Tips nih Kalau teman-teman masang vinil Supaya ketemu vinil sama keramik Bagus juga Kalau dikasih Calumunium nih Jadi lebih rapi Supaya ketemunya ini Sama keramik Gak langsung Biasanya Kalau vinil sama ini Ketemunya gak rata Jadi bagus dikasih Si vinil Nah ini juga Lupa yang bisa jadi ide nih Buat teman-teman nih Ini namanya Padded panel nih Jadi Teman-teman kalau Di Belakang tempat tidurnya Atau di samping Kayak gitu Ini tetep ada kesan empuknya nih Karena dia ini Aku sama Kita lanjut nih ya Sip Ah ini ada lagi nih deh Ini unik nih buat gue nih Si saklar lampu Sini Biasanya posisinya Setinggi Satu lima puluh Nih Tapi kali ini Dia taruh di bawah Satu meter Sebentarnya masih gak apa-apa juga sih Karena kita kalau masuk Nyalain lampu Bisa begini Ini juga bisa sih Tapi nih Setelah kita nyalain Keliatan nih Warna dari ruangan ini apa ya Dan ini It's very warm Jadi keliatan lebih hangat Penggunaannya Lampu Atau buah lamp yang Warnanya kuning Kuning Tapi ini kenapa Ditaruh di sini ya Nah Ini ada satu Mungkin secara taste aja sih ya Ini variasi dari seorang Desain interior And it's okay Ini lampu gantung Ditaruh samping Kadang buat Mampu baca Bedside lamp Dan ini Cuma variasi aja Gak ada kata benar Atau kata salahnya sebenarnya ya Kita lanjut Ke kamar sebelah Kalau di tengah-tengahnya Ini Ada kamar mandi Kamar mandi Oke Disini udah dikasih wastafel Kurangnya kecil Menurut gue sih Kurangnya terlalu kecil Mungkin kalau teman-teman mau ganti Bisa yang Bentuk persegi panjang Tapi agak Sedikit lebih panjang Dari ini Tapi banyak juga Bentuk wastafel yang sempurna ini Ada yang Tipe batu alam Yang dipotong Bagus tuh Dan dibentukin segini Hingga kasih Air Ini ada kairatnya Kairatnya juga udah toto Nah Disini udah dikasih Short box nih Untuk mandinya Ada Turun 2 cm Ini juga tip buat teman-teman Pastinya harus ada ini Jadi nanti misalnya teman-teman mau kasih Penutup dari Kerten Atau mau dikasih pintu kaca Pintu kacanya jangan yang pintu swing Tapi teman-teman cari yang pintu geser Ya Atau kasih tempered glass aja Segini Cukup Yang penting ngebatasin Bisa Ya Nah ini juga menarik nih Dre Biasanya Di kamar mandi Itu Kalo kita mandi kan Nyipratnya bisa kena dinding nih Hmm Tapi ini disini ada 2 variatif nih Ada keramik Ada dinding biasa yang dicet Ini juga gapapa Asal teman-teman pastikan Si cat yang dipake ini Adalah cat black box yang Tahan air Nah Ini disini 1 Belum ada Exhaust nih Dre Ya Jadi teman-teman kalo beli rumah ini Juga bisa pasangin Exhaust Betul Exhaust Atau bilang kalo memang Gerencana dipasangin air panas Dan air dingin Jadi disiapin Tombol Eh tombol Stock contact di atas Dan Saluran airnya Ya Itu bisa Ya karena ini rumah baru Tinggal kasih tau aja Ke developernya Tinggal di kasih tau Kita mau ini Kita mau ini Tinggal Bisa diatur lah ya Ya Greenwood oke banget Let's go Kita ke ruangan sebelah Kita masuk ke kamar Anak kamar kedua nih Kamar anak Kalau misalnya Disini cuma Dari desainer interiornya Cuma nyiapin Kalo anaknya Satu Kalo anaknya dua Ya Hasilnya di atas interior Tapi bisa Pake bunk bed juga bisa Bisa Jadi temen temen Kalo misalnya punya anak dua Beli rumah ini Jangan khawatir Cari desain yang bisa Lambert Atas bawah Atau kalo punya anak satu pun Sebenernya tempat tidur ini Bisa taruh di atas Ya Bukan bawahnya Jadi tempat bermain Ada juga tuh tipsnya di Instagram kita ya Nih Tips yang bagus juga Dindri Tempat tidur nih Biasanya kan kosong bawahnya Kamu bikin ini nih Laci Bisa Bisa Mimpen-mimpen Dan ini Penggunaan Penggunaan kabinet Seperti ini Konsultasi aja Sama desain interior Karena sekarang Harganya juga gak mahal-mahal banget kok Dan bisa didesain sesuai dengan Kebutuhan Dan yang paling penting lagi Sesuai dengan budget Benar Tips juga nih Drey Kalo temen temen bikin kabinet nih Kalo jaman sekarang Karian selnya yang udah Soft closing Jadi begitu temen temen Tutup pintunya Dia gak langsung Ngomong-ngomong Ngejeblak Ngejeblak Bahasa Indonesia Gak langsung Kebanting Jadi Dia udah Halus Ada juga nih Yang kemarin nih Drey Hmm Desainnya Yang dibawa Buat taruh barang-barang yang besar Disini dikasih untuk mengenai batu Tapi Kayaknya sih Ini kalo kalau tanah kecil Terlalu tinggi nih Bisa Pakai bangku Atau dikerunin segini Dan di bawah Jadi bisa tempat bermain Tapi selain tempat bermain Kita harus ingetin Anak-anak harus selalu belajar Makanya disini Ada meja belajarnya Meja belajar Nah itu dia Jadi di atas ada Dua kamar Dua kamar Master bedroom Sama kamar anak Tapi menurut kita Ini dari Desain interiornya juga Sudah memaksimalkan Bentuknya Tapi ini kan hanya Salah satu ide aja Tinggal ngomong aja Sama si Greenwoods Dan mereka juga pasti akan Bisa memenuhi kebutuhan Dari Apa yang teman-teman minta Benar Ya Dan ini harganya murah banget Kita kan ngobrol Sama agen Asal lo tau Ini Perhari Sembilan puluh ribu Sembilan puluh ribu Nah Jadi sebulan Ya ntar hitungi Puan sendiri ya Let's go Kita ngobrol Oke Tadi kita udah muter-muter Udah kita ngeliat Betapa kerennya Dan Efisien Dan optimalnya Rumah ini Sekarang kita Akan ngobrol Sama Ibu Asti Juru kuncinya Ceritanya nih Tapi yang pasti Kita semua Dari tadi syuting Kita selalu menjalankan Protokol kesehatan Bahkan seperti biasa Sebelum kita cipin Biasanya kita udah seorang Antigeni Tapi Menjaga terus protokol Kita terus pakai masker Ibu Asti Gimana ibu Sehat? Alhamdulillah Sehat Sehat ibu Cerita sedikit om bu Tentang Rumah ini Ini Luas panahnya 60 Luas bangunannya 48 Iya Jadi ini Emang rumah yang cocok banget Untuk anak-anak muda Iya Ini jadi rumah Bergaya untuk Anak muda Anak muda Anak muda yang baru nikah Baru punya Satu anak Ini cocok banget Jadi sesuai dengan kantong Sesuai dengan ukuran Oke Ukurannya tadi kita udah kasih tau Nah Kantongnya gimana nih bu Harganya berapa? Kalau Harganya ini Mulai dari 450 juta 450 juta 450 juta Iya Udah bisa dapat rumah tuh Bisa dapat rumah Kalau cicilan Pakai KPR pasti lebih mahal Sikit ya Mungkin 480 juta Tapi hitungannya bisa 90 ribu per hari 90 ribu per hari 90 ribu per hari itu Wow Emang kan satu hari Iya Masa aja yang banyak KPR juga Tapi lebih rumah ya Iya Lebih punya rumah Oke Apa lagi nih bu Ada promo-promo apanya Kan tadi ada Tax keras 450 juta Terus KPR juga bisa KPR bisa berapa lama? KPR berapa lama? KPR berapa umur ya Tapi ternyata-ternyata yang muda-mudahan 20 tahun bisa 20 tahun 20 tahun 20 tahun Terus ada promo untuk biaya-biaya Kayak BPHTB AJB Nanti untuk BBN Itu udah masuk semua Udah ditambung? Udah Udah termasuk PPN Jadi udah gak ditambah lagi Harga itu udah termasuk pajak Pengurusan-pengurusan semua Nah kalau teman-teman mau tau lokasinya nih bu? Lokasinya ini di Palau Panjang Yang pasti deket dengan Stasiun Palau Panjang Itu mungkin sekitar 10-15 menit lah Jadi memang ini akomodasi yang bisa Dimanfaatkan ya Karena infrastrukturnya udah jadi Dan ini untuk ke Jakarta Jadi yaudah Teman-teman tinggal naik Teman-temannya naik kereta Bojek ke situ Naik kereta Terus ke Jakarta Mantap Mantap Enak banget ya Dan kabinnya sangat Terhitung sangat murah sih Untuk murah Banget Dengan bisa dibesain seperti ini Dan pasti tadi sempet Ada beberapa Mungkin editor bisa kasih tips Tapi dari developernya sendiri Ini kita bisa request ibu ya Contoh tadi kan ada dapur belakang Kalau misalnya itu mau ditutup Bisa ya Bisa Tinggal ngomong aja sama developernya Tinggal ngomong Di hubungin ibu Asti Tapi kita juga ada beberapa rumah yang lain yang bisa kita kunjungin nih Harganya masih kisaran segini juga Ibu Asti terimakasih banyak Terimakasih Terimakasih Atau ada pembangunan tahap Inden 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 Untuk tahap ketiga Itu jangka waktunya kurang lebih ya 18 sampai 24 bulan Oke Jadi tahap pertama dan tahap dulu udah laris? Sudah tinggal satu-satap dua Iya Makanya ini Makanya tadi Ya bilang cepetan Karena ini unitnya Karena murah Ya Aksesnya oke Jadi ini laris 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 Pasti ini editor-nya juga terpercaya Karena tahap satu tahap dua juga udah Habis Ya Jadi kita sekarang lagi dimakai tinggalan Jadi ini keren banget juga Jadi pengen datang kesini Teman-teman Kalau mau lihat rumah contohnya Bisa langsung memakai tinggal lainnya Alamatnya juga nanti kita castemen di bawah sini Iya Sekalian protek dari Gu Asti Tafon aja Gu Asti Kapan mau ketemuan disini Bisa ya Langsung Deal Wah Hanya sampai dua tahun udah bisa tinggal di rumah sendiri Gu Asti terimakasih banyak Sama-sama Makasih Sukses terus Sama-sama Sukses buat Bungsas Terimakasih Sip Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih selamat menikmati